denis cadel atau yang familiar disapa dengan denis karista adalah seorang konten kreator yang kemudian tumbuh menjadi seorang selebriti dengan segala tingkahnya yang punuh kontroversial ia tidak hanya berani tampil vulgar melinkan juga disebut-sebut suka selingkuh dengan suami orang dan di tahun 2022 dia pun dikabarkan sempat menjadi selingkuhan suami daripada ayu dewi yang bernama Regi Datau terlepas dari suma itu denis karista syokyanya adalah seorang pengusaha yang memiliki beragam bisnis mulai dari buket bunga for the dc, coffee shop coffee dc, hingga merchandise denis karista merchandise disamping itu denis juga mencoba peruntungan dengan terjun ke dunia tarik suara dimana pada tanggal 27 Mei 2021 dia merilis single perdanyanya yang bertajuk gila dan di tahun 2022 ia membawakan lagu istilah kata untuk mengenal denis lebih dekat lagi maka sosial bog mencoba mengulas sepintas tentang agama dan biodatanya denis karista merupakan seorang selebgram kelahiran jakarta pada tanggal 5 September tahun 1991 lalu agama yang diyakini olehnya adalah Kristen sementara itu pendidikan terakhir dari putri Patrick Jep ini belum diketahui secara pasti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.